Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad mengajak warga Indonesia untuk mendoakan Ida Dayak agar selalu diberikan kesehatan rohani dan jasmani Diketahui, seorang ahli pengobatan alternatif tulang bengkok dan sangkal putung, Ibu Ida Dayak, mengklarifikasi Bahwa ia tidak pernah meminta pasien untuk mentransfer uang sebagai bentuk pembayaran atau untuk pembelian minyak urut melalui platform online Jika ada yang mengklaim sebaliknya, itu adalah penipuan Menurut Ibu Ida Dayak, ia hanya akan mengunjungi pasien yang meminta tolong untuk ditangani secara langsung Dia mengakui bahwa tenaganya tidak cukup untuk melayani banyak pasien dalam satu waktu Sebaliknya, pasien diharapkan untuk datang secara langsung ke tempat prakteknya Ia juga tidak menjual minyak urut melalui platform online Dan memperingatkan bahwa jika ada yang menjual produk tersebut secara online, itu jelas palsu Ibu Ida Dayak menegaskan bahwa dia tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk transfer uang dari pasien Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak mentransfer uang ketika akan berobat Beberapa pasien telah menjadi korban penipuan oleh orang yang mengklaim bahwa mereka bekerja dengan Ibu Ida Dayak Dan meminta pembayaran sebelum pemeriksaan atau pengobatan Aloisius, seorang korban penipuan, meminta agar Ibu Ida Dayak membuat video klarifikasi di media sosial Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Dia mengatakan bahwa banyak orang yang memanfaatkan nama Ibu Ida Dayak Untuk menipu orang-orang yang ingin mendapatkan pengobatan alternatif Setelah mentransfer uang untuk pengambilan nomor antrian Aloisius menemukan bahwa alamat praktik yang diberikan oleh orang yang mengklaim bekerja dengan Ibu Ida Dayak Sudah setahun terakhir ini, kemampuan Ibu Ida Dayak dalam mengembalikan tulang yang bengkok telah menjadi sorotan netizen Namun, sayangnya, beberapa orang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan kepopulerannya dengan cara yang salah Oleh karena itu, Ibu Ida Dayak perlu membuat klarifikasi kepada masyarakat luas Agar tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencatut namanya Dalam kesimpulannya, Ibu Ida Dayak menyarankan agar masyarakat datang langsung ke tempat prakteknya Dan tidak tergoda oleh orang-orang yang mengklaim bekerja dengannya melalui platform online Dia menegaskan bahwa jika ada yang mengklaim bekerja dengan dirinya dan meminta pembayaran sebelum pemeriksaan atau pengobatan Itu adalah penipuan Masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati untuk menghindari menjadi korban penipuan